Halo guys, kembali lagi bersama Tranzini dan di video kali ini kita lanjut review mobil yang sudah di reward model DCD-80 minor update versi 1 DD3 ya sekali ini jauh lebih menarik ya ada salah satu mobil yang cuma 100 jutaan saja ya dan ini pun mobil mewah nah cuma ini tuh menariknya punya aksesoris plat dinas presiden loh guys ya plat RI1 wow kira-kira mobil apakah itu oke sebelum kita lanjut videonya ayo bantu tekan like video ini dulu terus subscribe dan cek notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya ayo tekan subscribe-nya sekarang juga terima kasih buat kalian telah mendukung channel ini oke kita langsung aja review Mercedes-Benz S-Class S500 Facelift V220 2022 oh my god guys ini adalah mobil pertama yang punya aksesoris plat nomor presidenin indonesia ya atau plat RI1 yang sebelum ini kan sudah ada Mercedes-Benz S-Class S600 yang pullman panjang yang pakai plat nomor seperti ini cuma itu limited ya nah tapi kalau yang ada di depan sini guys ini yang bukan limited harganya itu murah cuma 180 jutaan saja untuk variannya Mercedes-Benz S-Class V22 Novice Lift itu cuma 1 yaitu S500 tapi nanti bakal ada varian terbaru yaitu S350 S400 yang CDI atau diesel S430 sampai S600 V12 ya katanya sih bakal masuk di CD-ADNX update versi 1 DD4 kita lihat saja nanti nah tapi yang sudah ada itu cuma S500 aja oke guys kita langsung aja review dari Mercedes-Benz S-Class S500 V22 Nonton 2002 untuk 3D modelnya ini bisa dibilang udah detail kok guys ya nah misalnya ada di depan sini sebenarnya sih gue lebih suka Mercedes-Benz S-Class V221 ya guys ya daripada yang ini kita lihat untuk headlamp atau lampu utamanya ini sudah 3D ya guys dan untuk lampunya itu putih LED semua lampu Xenia itu halogen tapi kedap-kedipnya itu seperti LED gitu ya dan ini pakai lampu yang cukup spesial yang realistis pak dia sama seperti di dunia nyata dan di bagian bawah sini guys itu ada aksen kerung-kerungan ya di kiri dan juga kanan di bagian grillnya ini model klasik ya dan sudah 3D di bagian sini itu ada logo Mercedes-Benz atau Mercedes-Benz nya floating nah untuk belak nomornya seperti ini guys ini adalah belak nomor presiden ya Indonesia nomor 1 dan juga ada yang nomor 2 berarti ada 2 pilihan ya cuma masih kelihatan ya untuk belak nomor aslinya tidak di delete kok mungkin harus di fixi soalnya tidak pas ke tengah gitu lalu kita lihat dari tampilan sampingnya Mercedes-Benz S kelas S500 W220-2002 oke ternyata panjang juga ya dan di bagian sini guys itu ada bonus aksesoris beneran Indonesia seperti ini guys ada yang di bagian tengah ada yang di bagian samping seperti itu untuk velgnya nah velgnya ini modelnya itu singleton yang warna silver seperti ini guys ada logo tapi pakai logo Mercedes-Benz ya dan untuk spionnya ini sewarna bodi dilengkapi dengan lampu scene oke lampunya juga terang banget gitu ya keren banget dan di bagian pintu sini guys ya bodi lainnya itu ada garis krom sampai belakang dan di bagian sini itu door handle itu separuh krom aja ya di sisi atasnya aja begitu juga ada ini guys window line kromnya ini adalah 4 pintu full size luxury sedan dan 4 seater aja ya dan ini tuh bukan yang long wheelbase ya soalnya pintu belakangnya itu tidak terlalu panjang lalu kita lihat dari tampilan belakangnya Mercedes-Benz S kelas S500W 220-2002 untuk lampu belakangnya ini masih belum 3D cuma ada yang spesial nih nah untuk lampu belakangnya ini bisa dibilang realistis banget ya guys ya terang banget untuk telemnya itu halo guys telem halo game lampu scene-nya mungkin udah LED sekaligus lampu puturnya juga udah LED ya mungkin guys dan di bagian sini itu ada emblemnya S500 tidak ada emblem 4Matic karena ini bukan AWD dan di bagian sini itu ada belakang nomor Indonesia belakang nomor presiden cuma tidak pas ke tengah masih kelihatan banget tuh ya untuk belakang aslinya dan di bagian bumpernya itu ada 2 lubang gelaput yang cukup besar ya kiri 1 kanan juga 1 dan di bagian kolongnya itu guys disini itu ada high monster plan dan di bagian atapnya itu ada antena mungkin ya guys ya antena short pole sih dan juga wiper depannya info harganya mercedes-benz S kelas S500W 220-200 harganya itu murah pangdian cuma 185 jutaan pakai game pasnya retrocarpes dan belinya di dealer retrocars bandung kita coba dengarkan dari suara mesinnya mercedes-benz S kelas S500W 220 tadi dalam kondisi edil ya tanpa digeber apa-apa itu suara mesinnya cukup risik nih guys ya karena pakai mesin V8 nah kalau kita geber ini suara mesinnya mantep juga ya guys ini adalah varian terkencang kedua dari mercedes S kelas B 220 nanti bakal ada yang lebih kencang lagi yaitu S600W V12 mungkin di next update untuk spesifikasi mesinnya S500 itu 5000 cc 8 silinder atau V8SHC dengan kodenya itu M113 dan untuk suara kaksonnya oke untuk suara kaksonnya ini ya cukup bagus sih guys ya tapi tidak terlalu keras gitu untuk fiturnya apa saja disini ada fitur lampu terbaru kah oke ternyata ada kita coba nyalakan untuk lampu utama dan juga high beam oh ya ini tuh mercedes S kelas salah satunya pakai lampu yang cukup spesial kini ya guys ya nah misalnya disini lampunya itu putih LED nah untuk tombol fog lampnya oh fog lampnya itu bukan di bagian bawah guys tapi di bagian headlamp ya di bagian terpencil situ ya guys ya putih LED juga dan untuk lampu scene seperti ini oke nice untuk lampu scene ini terap banget loh mantep banget dan untuk fitur safety nya ABS sama TCS udah pasti ada dan untuk cruise control nya juga ada guys yes fiturnya sudah lengkap banget untuk transmisinya ini tersedia otomatiknya ATPRNDS Sama ST transmisi SD nya ini bisa sampai gigi berapa sampai gigi 5 saja untuk modifikasi di bagian exterior sudah dipasang aksesoris platomor dinas ya atau platomor presiden indonesia habis itu aksesoris penjara merah putih di bagian depan tadi kalau di bagian tuning ini sudah diracik single turbo ya cuma satu aja busnya itu bentuk sampai 25 PSI engine internal level 3 engine map level 3 dan lepas speed meter oke selanjutnya langsung aja tes agenerasi selamat menikmati 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 Kalau dalam kecepatan tinggi kita pelok sampai gaspol Itu lebih ke officer ya Atau tergelincir Kita coba tes peloknya Dari kecepatan 149 km per jam Wuh Bisa sekali pelok hampir aja Naprak tembok Eh kok tembok Maksudnya naprak pohon ya Kita coba untuk pengereman Dari kecepatan tinggi sampai 158 km per jam Dan itu pun masih standar ya Tapi shock banget Udah pakem banget Selanjutnya tes tanca villa Kita coba pakai gigi D dulu Dan ini automatic AT ya guys ya Nah bisa sampai 50 km per jam Mentok Kita switch ke gigi S Bisa lebih ya sampai 70-80 km per jam Oke nice sekali Dan kita coba untuk stop and go nya Dia bisa berhenti di tancakan ya Kita siap-siap nih guys ya Kita gaspol Lalu lepas nih handbrake nya Dan ini penggerak roda belakang atau RWD Yes ternyata bisa Dan tes tancaknya berhasil Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya